Robot jahat bagian pertama Ketika Andi melihat anak kecil bertopi itu kali ini berdiri di sana bersama sepedanya Ia tersenyum dan teringat pada masa kanak-kanak Pada kegemaran bersepeda dan keinginannya bermain-main di mana-mana Dan apabila ia pulang terlampau sore Kerap ibunya berkata Besok mainnya dekat-dekat rumah saja Kalau terlalu jauh nanti bertemu robot jahat Sewaktu ia turun dari bus sekolah langsung menyimpulkan bahwa perkataan ibunya kala itu sekedar bercanda Mana ada robot jahat katanya dalam hati Pada jam pelajaran robotika kemarin Kata Bu Yanti kita menciptakan robot hanya untuk membantu manusia Kini keinginannya pergi bermain ke tempat-tempat yang belum pernah ia datangi Muncul kembali Sangat menyenangkan kan bisa kenal banyak orang dan punya teman Menunggu kan teman satu sekolah saja Tapi kenyataannya hingga hari ini hanya teman-teman di sekolah melulu yang ia jumpa Dan bertambah satu Anak kecil bertopi yang berdiri di bawah pohon rambung raksasa di seberang jalan ujung Kenapa dia selalu memperhatikanku Andi bertanya-tanya dalam hati Dan karena merasa anak itu terus menerus menetap ke arahnya pada saat ia berjalan Sebelum melewati pintu gerbang ia melirik kesana sekali lagi Andi terdengar suara seseorang yang menanggir Maka memikiri gerak-geri anak kecil anak itu terlupakanlah seketika Biasanya bersama Rara Tanya Andi Tiba di samping Andi Anak perempuan berjilbab biru itu segera memakaikan tas rangsel dalam pelukannya pada perempunya Dan berkata tidak terlihat di halter Mungkin masih di jalan Kata Andi Baru sedikit Andi selesai bicara Cempaka langsung mengulanginya Mungkin masih di jalan Dan setelah jeda sedetik Berkata lagi Mungkin dia datangnya cepat Sudah duluan di kelas Andi tidak kaget lagi dengan gaya bicara cempaka Dan ia berjalan lagi Sambil sesekali mengatap benda mirip kerucut lalu lintas Di atas gedung sekolah Penutup atap berbentuk limas istimewa Beralas lingkaran itu Kelihatan dari jauh Mirip sekali duri buah durian Pikir Andi Aku belum dapat ide Sebaiknya kita bikin robot apaan Duri buah durian Menghilang dari kepala Andi Sebenarnya Ia punya ide Tetapi Menggelengkan kepala Lalu dalam diam yang lama Saat keduanya Terus melangkah Di jalan kecil Yang membelah Alaman sekolah Dan setelah melewati Beberapa pohon rindang Beserta pembaca-pembaca buku Yang duduk di bawahnya Henra Terlihat Berdiri di depan pintu Kelas 1-2 Jempaka Bertanya pada Henra Rara dan Deni Apa sudah datang? Menunggu kita di tempat kemarin Jawab Henra Ketiganya bergegas menuju taman Di sana Deni dan Rara Tampak sedang serius Dengan laptop mesin-mesin Robot pendeteksi Pendeteksi bau Kalian mau? Andi mengusulkan ide Yang sebenarnya sudah ada Di kepalanya Sejak kemarin Deni berhenti membaca Dan menghadapkan pandangan Kacamata tebalnya Ke arah Andi Ini menarik Dia mesti serius menyimaknya Arum buah durian Atau bisa saja gas Kata Andi Sambil mengadah lagi Ke atap sekolah Robot itu harus bisa terbang Dan mampu menemukan Buah durian matang Di pohonnya Tutur kata Deni Terdengar pelan Dan tenang Malah terkesan lambat Pakai drone Usul Henra cepat Ia hampir kehilangan Kesabarannya Menanti Deni selesai bicara Pakai drone Tunggu apa lagi Kita cari modulnya Kata cempaka Sambil mengeluarkan laptop Dari tasnya Andi dan Henra Melakukan hal yang sama Hampir setengah jam Mereka berkutat Dengan laptop Dan tiba-tiba Rara yang sedari tadi Belum bicara Sepatah kata pun Berseru riang Empat dagu Bergerak terangkat Dan menghadapkan Wajah penuh Tanya mereka Ke Rara Rara segera Memperlihatkan Gambar Rangkaian-rangkaian Elektronik Dalam laptopnya Dan meyakinkan Keempat temannya Ini sensor gas Aku rasa programnya Tidak terlalu rumit Apalagi kita kerjakan bersama Pasti bisa cepat Selesainya Kita cari tahu dulu Bahan material Dan komponennya Kata Henra Mereka pun Kembali sibuk Dengan laptop Dan punya Kesempatan Setengah jam lagi Untuk mengakses Buku-buku Di perpustakaan Sewaktu jam Istirahat Andi berkata Aku akan Ke bengkel material Ayo kita kerjakan Tugas masing-masing Suruh Henra Penuh semangat Di bengkel material Andi menyampaikan Keinginannya Kepada seorang Petugas Setelah menyediakan Permintaan material Dari murid-murid lain Yang lebih duluan Tiba Si petugas Segera memperlihatkan Benda berbentuk Limas itu Kepada Andi Limas itu Tingginya Satu meter Dan diameter Alas lingkarannya Empat puluh Sentimeter Dan bahannya Sama seperti Lembaran Pelapis Permukaan Dinding Di bagian Luar Bangunan Sekolah Lembaran Lembaran Yang tersusun Seperti Kuzil Itu Adalah Penyerap Panas Matahari Di alas Limas Ada Baterai Sebagai Penyimpan Daya Listrik Dan Di puncaknya Menancap Tegak Sebuah Batangan Kecil Persis Di daun Kelapa Cuma Sejengkal Tingginya Dan Berfungsi Sebagai Penangkal Petir Andi Menyimpulkan Benda ini Cocok Sekali Menjadi Badan Robot Lalu Yang Ia Harus Pikirkan Lagi Bersama Teman Temannya Bagaimana Nanti Bagian Tangan Dan Kakinya Lalu Modul Kontrolnya Lalu Dronenya Semua Murid Memang Harus Berpikir Keras Untuk Menuangkan Imajinasi Mereka Dalam Tugas Ini Bagaimana Andi Butuh Seorang Instruktur Pedamping Andi Sedikit Kaget Mendapati Si Petugas Sudah Berdiri Di Belakangnya Semua Petugas Bersedia Membantu Semua Kelompok Pada Saat Mereka Mengerjakan Tugas Merakit Robot Ini Nantinya Namun Andi Ingin Membuat Kejutan Ia Dan Teman Teman Satu Kelompoknya Akan Merakit Robot Mereka Di Luar Sekolah Terima